Intro Pemirsa melalui pendampingan Yayasan Balikasih, produksi pupuk organik warga pesanggaran dari pengolahan limbah semakin meningkat untuk menambah kapasitas tempat pengolahan serta tambahan mesin produksi, warga Banjar Pesanggaran berharap mendapat CSR lanjutan dari Pertamina TBBM Pesanggaran. Yayasan Balikasih memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi warga Banjar Pesanggaran. Menurut Ketua Yayasan Balikasih, Gede Swarta, pelatihan dan produksi pupuk organik ini didanai dari CSR Pertamina TBBM Pesanggaran. Pelatihan ini pun telah menghasilkan produk pupuk organik berkualitas, selain itu pemasaran produknya pun telah ada. Sering meningkatnya permintaan pupuk organik, maka diperlukan kapasitas tempat pengolahan yang lebih luas dan tambahan mesin pencaja. Hal ini didukung keinginan warga melalui kelian adat Banjar Pesanggaran yang sangat bersemangat untuk mengolah limbah. Kita mengajarkan kepada masyarakat untuk pembuatan pupuk kompos. Karena di sini, di depan TPA ini, banyak sekali pupuk kompos yang belum ditata dengan baik. Kita lihat ini, bahwa ini potensinya luar biasa sekali. Kebetulan, ya Pak Kelian ini luar biasa semangatnya itu ya. Makanya karena masyarakat semangat, ya kita semangat juga. Sementara itu, Kelian adat Banjar Pesanggaran Keluaran Pedungan Den Pasar Selatan, Iwayan Widyada mengatakan, sebelumnya warga sudah bekerja membuat pupuk organik. Meski produksi pupuk masih dalam skala kecil, namun sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Perbulannya, 5 hingga 10 ton pupuk organik bisa habis dipasarkan. Permasalahan muncul untuk menambah kapasitas bangunan yang lebih luas, dan mesin pencajah guna memenuhi kebutuhan pupuk organik tersebut. Operasi Head Pertamina TBBM Sanggaran, Eriwi Bowo, sangat mengapresiasi kegiatan warga pesanggaran pengolah limbah. Selanjutnya, Pertamina tidak hanya sekedar memberi bantuan, tetapi juga akan mengawal prosesnya sampai berhasil mandiri. Harapannya ke depan dengan pasar yang semakin berkembang. Pupuk organik warga pesanggaran juga memiliki merek. Tidak hanya sekedar memberi, tapi kita juga mengawal prosesnya sampai nanti suatu saat ada titik keberhasilan, ya. Dari Pertamina sendiri sih kebijakannya kan akan mengawal sampai 5 tahun.